Nah, katanya sih mendapatkan uang itu sebenarnya gampang Tapi lebih susah itu mempertahankan uang Nah, ini juga dibahas di bukunya Morgan Housel Ini gimana, bu? Katanya gampang nih dapetin uang Maksudnya, untuk memperolehnya sebenarnya sudah ada caranya Tapi yang sulit itu kadang-kadang adalah untuk mempertahankan wealth atau harta itu sendiri Ya, jadi tadi kalau dapetin uang berarti effort kita ya? Pekerjaan kita, karir kita, terus tadi pengembangan bisnis kita gitu Kalau di dunia investasi ada trader juga gitu ya Ada juga orang yang mengelola keuangan sehingga dia dapat penghasilan lebih besar dari situ gitu Itu kalau di contohnya di buku ini banyak banget contoh-contoh orang yang sukses di bidang keuangan misalnya ya Tapi ternyata mereka yang sukses ini bisa sekejap mata kehilangan semuanya Nah, kehilangan semuanya itu akibat apa? Banyak hal sebetulnya Tadi yang satu yang kita bilang Tidak, belum punya level cukup Ya, jadi ini penghasilannya udah besar tapi menurut dia belum cukup Dia pengen lebih besar lagi gitu kan Nah, kadang-kadang malah jadi terjerumus gitu Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak, yang melanggar hukum misalnya seperti itu kan Kalau kita lihat ada contoh skema Ponzi gitu kan Yang dilakukan Bernie Madoff misalnya Atau contoh yang lainnya juga seperti itu Jadi insider trading gitu Dia mendapatkan informasi dari dalam dan mengambil keuntungan dari situ Itu kan melanggar hukum Hanya karena merasa bahwa ingin dapat yang lebih besar lagi Jadi dia tidak punya level rasa cukup gitu ya Yang kedua bisa juga, itu kan dari sisi pemasukan Dia ingin pemasukan lebih besar Nah, mempertahankan uang itu kan adalah juga Bagaimana kita supaya tidak menghambur-hamburkan Ya, kalau yang tadi kan pengen dapatnya banyak Nah, di satu sisi juga kita berusaha untuk tidak terlalu menghambur-hamburkan Nah, saat ini kan konsumerisme sangat banyak di sekeliling kita ya Kita lihat iklan gitu kan Coba melihat, pegang Instagram aja Kita scrolling apa, iklannya muncul aja gitu kan Macem-macem gitu Ya, kita sebagai konsumen harus bijak gitu ya Harus cerdas ya Mana yang memang kita butuhkan, mana yang enggak gitu Jadi satu, godaan iklan Kemudian dari lingkungan sekitar kita gitu ya Wah, dia punya ini misalnya Tetangga punya itu gitu Nah, itu tadi Akhirnya kita jadi menghamburkan uang Kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak membutuhkan itu Tapi mungkin kita tadi ya Ingin dapat pengakuan gitu Jadi, akhirnya uang kita itu habis Karena untuk menutup, apa, untuk memuaskan keinginan kita Yang kita pakai standar orang lain Jadi, itu enggak akan ada habisnya Itu enggak akan habis Akhirnya uangnya habislah gitu ya Terus, berikutnya juga Keinginan untuk mendapatkan lebih Akhirnya kita tadi ya Masuk ke investasi Karena kita berharap cepat Ya kan? Pengen cepat dapat uang gitu Tanpa mau belajar Nah, itu sebenarnya juga kita harus hati-hati Pengen dapat uangnya oke Tapi, tetap semuanya itu butuh proses Sebetulnya, kalau easy come, easy go Jadi, kalau sesuatu yang cepat kita dapatkan Biasanya juga akan lebih cepat habis Kayak gitu Jadi, tetap teman-teman harus pahami gitu ya Untuk dapat uang Gimana caranya supaya uang ini bertahan lebih lama Untuk, kembali lagi Untuk mencukupi kebutuhan kita di masa depan yang lebih panjang Ya Contohnya, Buarin Mbak Feja Umurnya udah 90 ya Harus tanya tuh resepnya apa ya Bisa umurannya Sejahtera Bahkan dia kan Tidak apa Yang dia pakai untuk dia sendiri tuh Kecil banget gitu ya Lebih banyak untuk Untuk di Apa Donasikan gitu ya Untuk amal dan sebagainya gitu Itu orang yang sudah Benar-benar Apa Freedom Financial freedom ya Sudah bebas Dia mau ngapain aja Iya Oke, nah Tadi kan mungkin Walaupun kita sudah Lakukan Kita sudah belajar Kita sudah planning Kita sudah Aturkan Dan sebagainya Pasti ada sesuatu hal Kadang-kadang di luar kendali kita Tentunya ya, Bu Fit ya Nah, walaupun kita Perencanaan sebaik apapun kan Tentunya kadang-kadang ada kendala Atau Gimana sih cara kita antisipasi Apabila memang Tujuan keuangan kita Tidak tercapai Atau ada kendala-kendala Dalam perencanaan kita Ya, kita Kita buat rencana Ya Untuk masa depan kita Tapi kita harus buat rencana Apabila Rencana itu Tidak berjalan Sesuai rencana Jadi Jadi kita Membuat plan B Plan B Kalau misalnya ini Tidak sesuai rencana Apa yang kita lakukan Beberapa Yang sudah Tadi kita bahas juga Setidaknya Satu Kita punya dana darurat Kondisinya adalah Misalnya Tadi kan Kondisinya Kalau Apa Rumahnya bocor Gitu kan Atau Atapnya ambruk Gitu sih Gak harus segera Dibetulkan Tapi Gimana kalau Investasinya ternyata Tidak sesuai harapan Gitu ya Saya Saya ambil contoh sedikit Jadi Kalau misalnya Saya pengen Menyekolahkan anak saya Gitu ya Biayanya katakanlah Sekarang itu 300 juta Untuk Sampai selesai Gitu kan Saya kan punya opsi Karena itu masih Jangka waktunya Masih 10 Sorry 12 tahun lagi Gitu ya Ceritanya 12 tahun lagi itu Masih panjang Jadi saya bisa Tadi Di Asumsikan Bisa ngambil Produk yang Returnnya tinggi Tapi saya juga Harus siap dengan Resiko tinggi Gitu kan Nah Pilihan return yang tinggi Kita bisa Contoh tadi Ambil LQ45 Kalau tadi Range-nya bisa Dari plus 87% Sampai minus 91% Nah Kalau kita lihat 10 tahun terakhir Itu rata-ratanya Sebetulnya hanya 2% Pertahun Tapi di Antara 2% itu Ada fluktuasi Bisa di atas Bisa di bawah Iya Iya kan Nah Kita harus siap nih Saya coba lakukan Apa namanya Simulasi gitu Ternyata Ternyata Kalau misalnya Saya beli Saham-saham LQ45 Misalnya Saya konsisten aja Gitu ya Tiap Apa namanya Tiap bulan Misalnya Saya sisihkan 5 juta Sebulan Selama 11 tahun Karena kan Tahun ke-12 Uangnya udah dipakai Gitu kan Untuk Untuk bayar Gitu Saya mencapai tujuan Gitu Nah Sebetulnya Kalau saya hitung-hitung Tujuan keuangan saya Adalah Di level Tujuh ratusan juta Jadi harga sekarang Yang Tiga ratus Tadi yang saya bilang Tiga ratus Karena ada inflasi Bisa menjadi Tujuh ratusan juta Gitu kan Nah Kalau saya Belinya Pakai Saham Contoh tadi Indeks LQ45 Gitu ya Saya konsisten 5 juta sebulan Itu Saya harus siap Kalau Kondisinya Rata-rata Saya Capai target 700 juta Tapi Dalam kondisi Yang Buruk Saya hanya Mencapai 600 juta Itu Saya lakukan Dengan simulasi Kita biasa Lakukan Monte Carlo Simulation Nah Berarti Saya Harus siap Rugi Bukan rugi Tidak mencapai 100 juta Selisihnya Nah Apa yang harus Saya lakukan Untuk itu Gitu kan Saya harus siap Kalau kondisinya Bagus Saya bisa Dapat 900 juta Nah Tapi kan Saya harus siapin Kalau di bawah ini Gimana Betul Salah satunya Seperti itu Tadi Saya harus Nabungnya Lebih banyak Untuk Bempernya Untuk Cadangannya Gitu ya Either Mau nabungnya Sama Jadi saya Nggak 5 juta Saya gedein Misalnya Jadi 6 juta Lebih besar Supaya Targetnya Si 700 Tadi Tetap tercapai Gitu Jadi Teman-teman Bisa Satu opsinya Memang punya Dana darurat Yang dibesar Atau investasinya Yang dibesarin Gitu Tinggal dipilih aja Mana yang Lebih Nyaman Buat teman-teman Gitu Itu Itu salah satu Caranya Bagaimana Kalau misalnya Mengantisipasi Di masa depan Yang Tidak Tidak tercapai Tujuan kita Tapi kalau Kondisinya Misalnya Tadi Kenapa Kita rencanakan Misalnya Mau pergi Misalnya Liburan Liburan Keliling dunia Katakan Misalnya Nanti pensiun Ternyata Nggak tercapai Uangnya Ya kita bisa Adjust tujuan Keuangan kita Mungkin tidak harus Keliling dunianya Tadi Mungkin beberapa Negara aja Gitu Apa yang kita Lakukan Jadi Kita manage Ekspektasi kita Jadi Kalaupun Kita Kita terima Bahwa memang Tujuan kita Tidak discapai Tapi kita Jangan Berlarut-larut Menjadi trauma Menjadi down Tapi Lihat bahwa Ada kesempatan lain Kok Kita tetap Bisa Liburan Meskipun Tidak Di Target Semula Jadi itu Bisa jadi Opsi Buat Teman-teman Yang Tujuan Keuangannya Nggak tercapai Tapi penting Juga Ini ya Bu Kita review Juga Selalu Review Secara Periodik Atau Berkala Kadang-kadang Mungkin Yang kita Rencanakan Saat ini Misalkan Tadi Ibu punya Asumsinya 5 juta Per bulan Seperti Itu kan Tentunya Mungkin Dalam 5 tahun Kedepan Mungkin Bisa Ditambahkan Juga Seperti Itu Ya Betul Jadi Jadi Tentunya Tadi Diasumsikan 5 juta Teruskan Selama 15 tahun Kalau Tadi Saya Income Naik Saya Memang Harus Nambah Sambil Melihat Juga Kalau Dengan Bertambah Saya Akan Lebih Cepat Mencapai Tujuan Keuangannya Jadi Tapi Kalaupun Market Turun Saya Tetap Bisa Mencapai Tujuan Keuangan Itu Di Waktunya Karena Saya Sudah Punya Bampernya Jadi Alternatifnya Itu Dengan Nambah Yang Investasikan Satu Saya Bisa Mempercepat Tujuan Saya Kedua Kalaupun Tidak Bisa Lebih Cepat Tetap Pada Waktunya Tapi Saya Sudah Siap Juga Kalau Ternyata Tidak Sesuai Harapan Saya Semula Jadi Jangan Takut Untuk Ini Bu Untuk Gagal Atau Jangan Trauma Misalkan Ada Hal Terjadi Kita Harus Selalu Belajar Ada Pertanyaan Pertanyaan Mungkin Dari Sobat Sobat Mancil Lainnya Oke Ya Baik Bu Ini Ceritanya Menarik Sekali Jadi Panjang Sekali Pembicaraan Kita Mungkin Saya Mau Kasih Sedikit Summary Atau Ini Summary Yang Menurut Sama Morgan Housel Summary Dari Dari Penulisnya Sendiri Tentang Psychology Of Money Bagaimana Melakukan Pengaturan Keuangan Mungkin Nanti Bisa Ditambahkan Itu Salah Satunya Kita Lebih Karah Pada Mindset Untuk Bersikap Rendah Hati Dan Menahan Atau Mengurangi Ego Tadi Hubungannya Dengan Lifestyle Itu Sendiri Kita Perhatikan Jika Kita Mau Punya Lifestyle Ya Tentunya Lifestyle Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Tidak Berpatok Sama Orang Lain Atau Tidak Berpatok Pada Yang Kita Lihat Di Sosial Media Terus Kita Tentunya Harus Kelola Keluangan Kita Juga Tentunya Dengan Belajar Mendalami Investasi Yang Kita Lakukan Agar Kita Bisa Tenang Bisa Hidup Dengan Tidak Nyenyak Istilahnya Tidak Skema Untuk Ingin Cepat Kaya Atau Ingin Mendapatkan Hasil Yang Besar Tadi Kan Hasil Yang Besar Bahayanya Juga Yang Besar Dan Juga Tentunya Harus Ada Usaha Usaha Yang Sesuai Hukum Legal Karena Kalau Engga Tidak Nyenyak Tiba Tiba Didatengin Pihak Pihak Yang Berwenang Dan Sebagainya Menabung Dan Berinvestasi Itu Salah Satu Kekuatan Terbesar Dan Investasi Semakin Banyak Waktu Ainsan Menyebut The Eight Wonder Of The World Bunga Berbunga Itu Dan Waktu Itu Salah Kekuatan Kita Harus Berani Ambil Resiko Tentunya Terukur Kita Sudah Tahu Resiko Itu Bagi Kita Itu Apa Pengaruhnya Jadi Resiko Bagi Tiap Tiap Orang Itu Akan Berbeda Kita Dengan Teman Kita Dengan Orang Kita Lihat Di TV Atau Di Social Media Dan Sebagainya Itu Berbeda Resikonya Jadi Kita Harus Tahu Resiko Kita Sendiri Lalu Punya Perencanaan Keuangan Tadi Tentukan Keuangan Kita Goals Kita Kita Harus Siap Dengan Plan B Seperti Apa Itu Mungkin Bu Fitri Ada Mau Ditambahkan Atau Discuss Dari Situ Oke Betul Itu Tadi Rangkuman Dari Bukunya Jadi Kalau Tanpa Was Jadi Kenapa Tanpa Was Was Karena Satu Kita Tidak Membandingkan Dengan Orang Lain Jadi Kita Tidak Mengejar Sesuatu Jadi Kita Tidak Takut Ketinggalan Kita Sudah Puas Kita Merasa Cukup Dengan Apa Yang Kita Miliki Kalaupun Ada Yang Kita Kejar Itu Adalah Memang Tardian Kita Sendiri Yang Kedua Kita Juga Tidak Was Karena Pergerakan Market Kita Tahu Bahwa Market Itu Bergerak Semaunya Sering Bu Melda Instagram Live Atau Teman-teman Sobat One Sheet Lihat Di Setiap Hari Senin Pagi Ada Update Tentang Market Disitu Kita Tahu Bahwa Market Itu Bergerak Banyak Hal Yang Mengendalikan Market Banyak Orang Ada Disitu Jadi Kita Tidak Bisa Mengendalikan Market Jadi Kita Jangan Khawatir Dengan Market Keep Investing Tetap Menabung Dan Berinvestasi Karena Faktor Bunga Majemuk Kalau Kita Konsisten Bahkan Bisa Menambahkan Terus Karena Bisa Menekan Lifestyle Kita Kita Bisa Mencapai Kebebasan Kita Mulai Dari Kemandirian Finansial Baru Kemudian Sampai Ke Kebebasan Finansial Jadi Kita Tidak Was-was Dengan Market Juga Tidak Was-was Dikejar Utang Karena Kita Bisa Manage Lifestyle Kita Tidak Harus Ngambil Utang Konsumtif Lagi Banyak Berita Pinjaman Online Kemudian Jadi Mengakibatkan Orang Menderita Bahkan Sampai Ada Yang Menurut Diri Ngeri Banget Jadi Tadi Kalau Kita Bisa Manage Keuangan Kita Kita Akan Tidak Pernah Worry Masa Depan Gimana Tidak Pasti Tapi Kita Sudah Punya Bumper Buffer Kita Punya Dana Darurat Kita Punya Plan B Kalau Investasi Kita Tidak Tercapai Jadi Teman-teman Satu Yang Kemudian Menjadi Slogannya Morgan Housel Istilahnya Di buku ini Bahwa Mengelola Keuangan itu Tidak ada Hubungannya Dengan Kecerdasan Tapi Hubungannya Erat Dengan Perilaku Jadi Kalau Kita Bisa Mengendalikan Diri Disiplin Konsisten Itu Pasti Bisa Mencukupi Masa Depan Kita Salah Satu Contohnya Sebetulnya Dia Mencontohkan Waktu Itu Ronald Reed Dia Itu Janitor Petugas Kebersihan Tapi Dia Salah Satu Pekerjaan Awalnya Petugas Kebersihan Dia Nabung Sampai Di usianya Kemudian Pada Waktu Dia Meninggal Ternyata Dia Punya 8 Juta Dollar Yang Dia Jadikan Istilahnya Warisan Bayangkan Orang Kalau Orang Berpikir Wah 8 Juta Dollar Diperoleh Dari Mana Ternyata Karena Dia Rajin Menabung Dan Berinvestasi Secara Konsisten Dia Bisa Mencapai Itu Dan Itu Adalah Uang Yang Tidak Sedikit Jadi Anda Jangan Berpikir Bahwa Wah Saya Cuma Pegawai Rendahan Gak Bisa Sejahtera Enggak Itu Mindset Itu Harus Diubah Jadi Kita Bisa Karena Kita Mau Dan Kita Konsisten Melakukannya Mungkin Itu Poin Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Bisa Jadi Teman-teman Jadikan Pegangan Untuk Kedepan Dalam Mengelola Keuangan Yang Penting Diri Sendiri Puas Belajar Jangan Mudah Trauma